Assalamualaikum semuanya langsung aja di langkah pertama disini aku udah siapin milidi milidi aku tuh tinggal setengah kilo jadi kita langsung aja eksekusi buat milidi rasa coklat aku kemarin jalan-jalan ke mall dan lihat ada milidi rasa coklat daripada aku beli mending aku buat sendiri teman-teman karena modalnya tuh murah banget cuman Rp17.000 jadinya 70 piece jadi buat teman-teman yang penasaran wajib banget sih nonton sampai habis ini dia bentukan milidi mentahnya ini aku beli di online harganya murah cuman Rp14.500 dapat 1 kilo ya kalau teman-teman pengen kualitas milidi yang terbaik rasanya enak kalian bisa beli di link aku soalnya gak semua milidi tuh rasanya enak ya biar kalian gak salah beli kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi aku ini untuk milidinya langsung aja kita goreng di dalam minyak yang panas ya soalnya kalau minyaknya nggak panas nanti milidinya tuh bakalan bantet teman-teman jadi biar milidinya nggak bantet dipastiin lagi minyaknya harus bener-bener panas kalau minyaknya udah bener-bener panas baru kita masukin milidinya tuh kalau memang ada milidi yang berantakan tinggal dirapi-rapin aja biar dia matangnya merata jangan lupa dibolak-balik atau digoyang-goyang seperti ini aja teman-teman dia itu gak gampang patah ya jadi ini ngegorengnya menurut aku mudah banget kalau pakai api gede ini tuh kurang lebih ngegorengnya cukup 2-3 menit aja gak lama-lama tapi kalau teman-teman pengen pakai api yang kecil itu bisa 5 menit ya untuk ngegoreng milidinya ini ini kita goreng warnanya sampai kecoklatan kalau teman-teman pengen tahan lama dan anti apet gitu ya ngegorengnya dipastiin lagi harus bener-bener mateng gak ada kadar airnya sama sekali gimana kak caranya caranya kalian tunggu minyaknya tuh sampai bener-bener anteng teman-teman sampai gak ada gelembungnya sama sekali kalau menurut teman-teman minyak gorengnya udah anteng seperti di video kayak gini tinggal kita kumpulin milidinya jadi satu dan kita langsung aja serok dari bawah jadi ngangkat milidi itu biar dia gak berantakan itu gak perlu serokan ya cukup pakai sudit seperti ini diangkat dari bawah pelan-pelan aja kalau emang ada yang tertinggal biarin aja teman-teman gak gak terlalu masalah ya jadi ini kita tiriskan sebentar dan langsung aja kita pindah ke dalam tinwall aku rekomendasiin masukin ke dalam tinwall yang 4 liter kenapa karena emang tinwall 4 liter itu termasuk lapang ya teman-teman ya jadi kalau kita mau ngasih bumbu milidinya pakai tinwall yang 4 liter itu masih oke banget kalau teman-teman punya container food yang lain yang ukurannya lebih gede boleh ya tapi menurut aku yang ini tuh udah anti panas teman-teman soalnya apa milidinya itu gak perlu ditunggu dingin dulu jadi keadaan masih panas kayak gini keadaan masih panas kayak gini kita harus cepet-cepet kasih bumbu biar bumbunya nempel tapi sebelum kita masukin bumbunya kita racik dulu ya coklatnya ya disini aku udah siapin timbangan aku bakalan timbang 50 gram gula pasir kenapa aku ngeblender gula teman-teman karena aku gak punya gula halus kalau teman-teman ada gula halus ataupun gula donat boleh ya dipakai jadi gak perlu ngeblender seperti yang aku punya ini udah selesai aku timbang 50 gram dan kita langsung aja blender seperti biasa untuk ngeblendernya aku pakai blender 100 ribuan dari semile apa-apa ini teman-teman aku gak tahu mereknya walaupun mereknya gak terkenal cobain deh teman-teman blendernya ini menurut aku worth it banget buat dibeli ya link produk ada di deskripsi kalau kalian penasaran langsung aja cek sekarang juga dan kalian bisa lihat hasilnya ya walaupun cuma 100 ribuan buat ngeblender gula dia tuh masih maksimal banget ya dan disini untuk campurannya aku udah siapin 3 bungkus coklatos kalau teman-teman mau diganti milo juga boleh ya ini coklatosnya boleh di blender bareng gula tadi tapi disini untuk coklatosnya cukup aku mix aja ya teman-teman ya jadi gak ikut aku blender gitu loh jadi 50 gram gula halus sama 3 bungkus coklatos kita mix seperti ini kalau udah tercampur kita langsung aja siapin mie lidi yang udah kita goreng tadi ini tuh mie lidi aku masih panas banget teman-teman jadi walaupun dia tinggal ngeracik bumbu dia tuh masih panas tinggal kita tabur-taburin bumbu secukupnya seperti ini jangan langsung dimasukin semuanya ya kita masukin bumbunya pertahap terus kita goncang-goncang seperti ini kalau udah merata kita langsung aja siapin bungkusannya kalau emang masih ada yang belum merata bumbunya ditambahin sedikit-sedikit aja ya jadi jangan langsung dituangin semuanya teman-teman takutnya nanti bumbunya kebanyakan ini disini aku udah siapin timbangan jadi perkemasan itu aku bakalan timbang kurang lebih 8 gram ya dan untuk plastik OP nya aku pakai ukuran 4x20 kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan kemasan yang aku pakai mili di mentahnya semua produk yang aku pakai ini ada di deskripsi ini biar gampang masukinnya kalian jangan lupa siapin corong ya jadi kita timbang 8 gram setelah itu kita masukin ke dalam corong seperti ini ini masukin ke dalam corongnya juga butuh teknik ya jadi kalau corongnya kecil kita masukin mili di nya tuh sedikit-sedikit aja teman-teman tuh kalau kita masukin langsung semuanya pasti kelihatan gak bisa tapi kalau kita masukin perlahan tuh cepet banget ya kita lakukan hal yang sama sampai semua mili di nya abis caranya seperti di video aja aku kemarin itu sempet kaget teman-teman waktu lihat ada mili di rasa coklat karena aku penasaran banget kan ya jadi aku cobain ini dan ternyata ya lumayan enak sih karena gimana ya teman-teman ya selama ini kan aku tuh suka banget sama mili di balado dan ada varian terbaru mili di yang manis menurut aku agak sedikit kaget tapi menurut aku oke juga dijadikan varian terbaru ini setelah dibungkus biar dia tuh hasilnya cakep teman-teman kalian jangan lupa beli implus sealer nya juga karena apa kalau gak di implus sealer dia tuh gampang layu gampang tengi gitu loh teman-teman jadi gampang bau apek gitu jadi biar gak bau apek dipasihin lagi segelannya tuh bener-bener tersegel gitu loh biar kalian gak salah beli kalian wajib banget sih beli implus sealer seperti yang punya tuh hasilnya bener-bener rapi banget ya sekali pencet dia serapi ini teman-teman teman-teman daripada di staples ataupun di pakein lilin gitu itu menurut aku gak safety dan agak bahaya dan gak terjamin dia itu awet apa gak ketahanannya gitu loh biar kalian jualannya gak gampang rugi kalian mending beli implus sealer 100 ribuan link produk ada di deskripsi ini semuanya kita bungkusin dengan cara yang sama ya teman-teman ya kita timbang 8 gram kita masukin ke dalam OP 4x20 setelah itu kita press seperti ini dan ini kalau mau dicopot kayak gini implus sealernya tinggal dipanasin ya jadi gak perlu di kunting-kunting dia udah rapi teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya ini bener-bener multifungsi banget untuk satu resep ini tuh jadinya 70 piece ini modalnya sekitaran 17 ribu belum termasuk tenaga minyak goreng sama gas ya bisa ditambah-tambahin aja teman-teman sekarang milidi itu harganya per piece nya tuh udah seribu modal 17 ribu jadi 70 ribu tuh udah berkali-kali lipat bukan cuma 2 kali lipat tapi udah 4 kali lipat bayangin dong Masya Allah banget ya untuk untungnya ya jadi kalau teman-teman mau usaha nih bingung mau usaha apa cobain deh teman-teman milidi ini karena menurut aku gak dimakan waktu gitu loh walaupun ini tuh jajinan jadul sampai sekarang juga masih diminati ini langsung aja kita cobain ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri segelnya bener-bener safety banget aku aja agak kerepotan bukanya tuh kayak gini bentukannya teman-teman Masya Allah seribu kayak gini pasti worth it banget ya apalagi ini tuh bumbunya juga kita tahu bumbunya apa gitu kan ini langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim coklatos itu gak pernah gagal ya teman-teman ya jadi kalau mau buat varian coklat aku selalu ngandelin coklatos thank you thank you thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai abis 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 abis